Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Ya ibadah kita hari ini Ya agak berbeda yang melayani dari semua generasi Berkaitan dengan pertempatan dengan peluncuran Apa kids album kita Yang kita rindukan bahwa Apa kids album ini Yang diberi title Faith Bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang Bukan hanya bagi anak-anak Tapi kita rindu bagi semua generasi Ketika album ini digenarkan Maka membangkitkan akan iman kita Ya demikian juga Saya ingatkan setiap kita Bapak Ibu jangan lewatkan Untuk yang berusia 55 plus MSM Young Conference Dari semua gerica mawar siaran yang ada di satuan sampai merauke Kita akan bersama-sama Usia senior kita akan mengadakan proses Ya kita bisa ikut ambil lagian Buat Anda saya dorong Ya yang sudah berusia senior ini waktunya Kita ini langsung nampan-nampan akan membuat tanah di Noel Ya bahwa justru orang-orang tua ini waktunya Kita ini berusia Suami di ilahi, isi ilahi Dari orang dikatakan kita Kita ini bukan hanya Kita yang menunggu waktu Ya kapan Tuhan panggilan kita Jadi kita akan terima sempatnya Dari orang Tuhan itu sudah pakai Setiap kita Ya tidak ada kata pensiun di dalam Tuhan Ya setiap kita ketika kita menyelesaikan kapanpun panggilan Tuhan dalam kehidupan- kehidupan kita Kita itu kembali Hidup kita diperlukan Ya daftarkan Nanti selesai ibadah di putih yang ada Nah sekarang kita akan masuk ke satu bagian firman Tuhan Melanjutkan minggu yang lalu dengan tema besarnya bahagia di mata Tuhan Ya bahagia di mata Allah Kita akan melihat Matius 5 edeng ke 6 Matius 5 edeng ke 6 firman Tuhan berkata seperti ini Berbagialah orang yang lapar dan haus Akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan Soalnya Tuhan Yesus berkata tentang lapar dan haus akan kebenaran Soalnya artinya bahwa setiap kita yang rindu hari ini hidup kita itu bahagia Maka mau gak mau Lapar dan haus akan kebenaran Itu harus ada di dalam kehidupan setiap kita Apakah kebenaran itu saudara? Menarik sekali satu kali ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya Dia memperkenalkan akan dirinya Di Yohan 14 edeng ke 6 Yesus berkata seperti ini Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Yesus memperkenalkan dirinya Dia berkata akulah jalan Dan dia menegaskan tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Bapak Kepada Allah tanpa melalui aku Itu sebabnya tidak perlu lagi diperdebatkan Bahwa Yesus itu satu-satunya jalan untuk setiap manusia Untuk setiap kita itu bisa datang kepada Allah Bersyukur kalau hari ini Kita itu datang kepada Bapak Memiliki kasih adik Tuhan Yesus Panggil kita selamatkan kita Kita menjadi anaknya Dan melalui Yesus Setiap kita anda bersiap Dan siapapun juga Hari ini berkata Kalau anda percaya Yesus Anda itu bisa datang bersumpah dengan pribadi Mengalami semua Amin Nah Yesus bukannya berkata akulah jalan Tapi dia juga berkata dan kebenaran Dari perkataan Yesus ini kita tahu bahwa kebenaran itu adalah firman Allah Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri Firman yang menjadi manusia Nah sekarang kita lihat saudara Satu hal yang menarik sekali Alkitab itu juga menjelaskan Mengisahkan sebelum Yesus itu disalib Ya dimana Yesus menyerahkan akan dirinya Dan dia ditangkap Dia diperhadapkan kepada Pontius Pilatus Kalau Yesus tidak menyerahkan dirinya Dia tidak akan pernah bisa ditangkap Ya tapi Yesus itu datang ke dunia untuk dia Melalui apa Ngerjakan visi kendakbanan surga Itu mati Jika Yesus ditangkap Nah soalnya ketika Yesus ditangkap Yesus diperhadapkan kepada Pontius Pilatus Yang adalah wali negeri atau gubernur Yehuda Yang mewakil pemerintahan Romawi Yang menjajah Israel pada waktu itu untuk mengadili Yesus Nah hal yang menarik sekali Yesus berkata kepada Pontius Pilatus Di dalam Yohannes 18-37 Yesus berkata seperti ini Dimulai ketika Pontius Pilatus berkata kepada Yesus Maka kata Pilatus kepadanya Jadi engkau adalah raja Jawab Yesus perhatikan Engkau mengatakan bahwa Aku adalah raja Untuk itulah aku lahir Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia Supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran Setiap orang yang berasal dari kebenaran Mendengarkan suaraku Jadi anda dan saya Kita ini bisa mendengarkan akan suara Tuhan Kenapa? Karena dia adalah kebenaran Dan kita ini dikatakan berasal dari kebenaran Nah hal yang menarik sekali Ketika Yesus berkata kepada Pontius Pilatus Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran Apa respon Pontius Pilatus? Ayat yang ke-38 Ayat selanjutnya Pontius Pilatus berkata seperti ini Apakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu? Soalnya sebenarnya pertanyaan yang sama Sampai hari ini selalu dunia tanyakan Apakah kebenaran itu? Mengapa? Karena dunia tidak mengetahui Akan kebenaran yang sesungguhnya Kebenaran yang sesungguhnya Itu tidak dikenal oleh dunia Karena kebenaran yang ada di dunia ini Dunia memiliki kebenaran sendiri Tapi kebenaran yang dikenal dunia Itu sifatnya relatif Anda bisa buktikan melalui Segala hal yang ada Di sekitar kehidupan kita Ada hal-hal yang dulu dianggap Sebagai sesuatu yang benar Hari ini dianggap sebagai sesuatu yang salah Atau sebaliknya Hal yang hari ini dianggap Merupakan sekolah kebenaran Dulu dianggap merupakan Sesuatu yang menyesal Ada kelompok masyarakat Yang menganggap benar Bahkan memuji pengkhianatan Sebagai sesuatu kebenaran Ada juga kelompok lain yang menganggap Percapulan itu sebagai sesuatu hal Yang benar Berapa banyak Kita seringkali dengar orang berkata Tidak apa-apa Sektegras Itu sesuatu yang wajar Tidak apa-apa Sektegras di luar nikah Itu sesuatu yang umum Sedangkan kita tahu Semua itu menghancurkan Akan keibunan Merusakkan generasi Hal yang hari ini Merupakan sesuatu yang benar di barat Belum tentu Itu merupakan kebenaran Apa yang benar di utara Belum tentu Itu benar Artinya Saudara Kalau hari ini Berkata berbahakialah orang Yang haus dan lapar akan kebenaran Karena dia akan dikuas Orang yang haus Lapar akan kebenaran Tidak akan pernah bisa dikuaskan oleh dunia Dunia tidak pernah bisa memuaskan Orang yang lapar dan haus akan kebenaran Artinya saudara Anda tidak akan pernah menjadi orang yang bahagia Kalau Anda mencari kebenaran Dari dunia Saudara Yesus katakan Setiap orang yang berasal dari kebenaran Mendengarkan suara Artinya sebenarnya Seharus Kita sebagai orang yang percaya Kita dikenal Pelahir Dari kebenaran Kita harus mendengarkan suara Perkataan Tuhan Kita harus mendengar setahun Di dalam kita Membangun suara kehidupan Yaudah Miliki haus Lapar akan kebenaran Karena Dimulai haus lapar akan kebenaran Ada akan kebenaran Seberapa besar Hanya haus lapar Sebesar ini Akan kebenaran Nah Kita akan lihat Mengawal dengan Tiga sebab Orang yang lapar Dan haus Akan kebenaran Yang sudah datang Berbahagia Nah ada tiga Hal Yang Alkitab Jelaskan Yang pertama Saudara Kebenaran akan Memerdekakan Serta memulihkan Akan hidup anda Ya karena Alkitab sendiri yang katakan Yohanes 8 Aetang ke 32 Firman Tuhan Berkata seperti ini Dan kamu akan Mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu Akan Memerdekakan Kamu Apa yang hari ini Mengikat Membelengguk Akan kehidupan Anda Apakah trauma Hari ini Mengbelengguk Mengikat Gerak Langkah kehidupan Anda Atau hari ini Kegagalan Menjadi Belengguk Dalam kehidupan Anda Atau Kebangkrutan Sedang Mengikat Akan Kehidupan Anda Sehingga Anda mengalami Yang namanya Kehancuran Dalam ekonomi Atau Perpecahan Membelengguk Mengikat Hubungan Anda Sehingga Anda Sudah lakukan Segala macam Upaya Tapi hari ini Anda lihat Apa yang Anda Lakukan Rumpuh Seperti yang Jansiasi Atau Sakit-penyakit Mengikat Membelengguk Kehidupan Anda Firman Tuhan Katakan Dan Kamu Akan mengetahui Kebenaran Dan kebenaran Itu akan Memerdekakan Kami Yang perlu Anda miliki Adalah Rasa Halus Lapar Dimulai Firman Dan katakan Mengetahui Kalau Anda Tidak memiliki Yang namanya Rasa Lapar Halus Untuk Mengetahui Maka Anda Kebilan Sesuatu yang Besar Dulu Halus Halus Agar Agar Ketika Saudara Satu kali Setelah saya Mengalami Sebuah Perkobatan 25 tahun Lalu Ketika saya Mengalami Sebuah Perkobatan Saya Mungkin Rasa Halus Selamat Mengetahui Mengenal Mengetahui Kemulai Mengetahui Siapa Tidak Dan Apa Yang Nihinkan Yang saya Lakukan Dalam Kehidupan Satu kali Ketika Saya Berjumpa Dengan Sahabat Lama Saya Dia Pertanya Kepada Saya Karena Dia Adalah Sahabat Lama Saya Dia Tau Background Kehidupan Saya Latar Belakang Kehidupan Saya Dan Satu Hal Pertanyaan Dia Membukakan Begitu Hal Dia Berkata Apa Tidak Berat Apa Tidak Sulit Kamu Jadi Orang Kristen Orang Kristen Terikat Raturan Harus Lakukan Ini Harus Lakukan Ini Tidak Boleh Lakukan Ini Lakukan Ini Saya Beritahu Jati Orang Kristen Tapi Enak Karena Kalau Kamu Jadi Orang Kristen Kamu Jadi Orang Makti Erd Saya Ngomong Dari Kamu Tahu Kenapa Dulu Saya Mau Lepas Rokok Atau Berunti Rokok So Tidak Bisa Saya Mau Melepaskan Dari Ketak Ikatan Untuk Nonton Pornografi Tidak Bisa Tapi Hari Ini Saya Mau Merokok Seberapa Banyak Saya Bisa Saya Mau Nonton Pornografi Setiap Waktu Saya Bisa Tapi Saya Tidak Melakukan Kenapa Terima Jesu Mengasih Saya Tidak Mau Dukakan Jesu Saya Tidak Mau Hidup Saya Hancur Saya Tidak Mau Tuguh Saya Rusak Saya Tidak Mau Saya Memulai Dari Bawah Laki Saya Bisa Hari Ini Tapi Saya Mau Lakukan Saya Bisa Itu Orang Kristen Saudara Mengetahui Dan Kebenaran Itu Memerdekakan Anda Jadilah Orang Yang Hari Anda Itu Merdeka Muncul Hari Sebagai Seorang Pemenang Anda Tidak Pernah Bisa Menang Dalam Hidup Dalam Are Apapun Kalau Anda Tidak Orang Yang Merdeka Karena Ketika Kita Terikat Dari Satu Bagian Area Hidup Itu Gerak Langkah Kita Hidup Tidak Anda Tidak 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 Menurut Maksimal Hari Tunjukkan Kita Keluar Kebenaran Kita Kita Bisa Tahu Kebenaran 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 Tetapi Harus Ada Masa Laman Dan Amin Yang Kedua Saudara Kenapa Yesus Berkata Kebenaran Terasa Halus Lapar Kebenaran Itu Membuat Kebenaran Yang Keduakan Kebenaran Itu Membawa Pada Perlindungan Serta Penyediaan Kita Surah Yesus 33 Yang 15 16 Berkata Seperti Orang Orang Hidup Kumpul Kumpul Di Atas Pukit Batu Rotinya Disediakan Air Minumnya Terjantung Menarik Sekali Dikatakan Orang Yang Hidup Dalam Kebenaran Saudara Anak Tuhan Itu Hidup Dalam Kebenaran Anak Tuhan Itu Jangan Ikut Ikutan Dengan Orang Dunia Dikatakan Saudara Yang Menolak Untuk Hasil Pemerasan Yang Mengebaskan Tangannya Supaya Jangan Merima Suap Yang Menutup Matanya Supaya Jangan Mendengarkan Rencana Penumpahan Dara Yang Menutup Matanya Supaya Jangan Melihat Kejahatan Itu Kehidupan Di sekitar Kehidupan Kita Itu Kehidupan Dunia Tapi Orang Benar Dikatakan Hiduplah Kebenaran Berbicara Jujur Tidak Ikut Ikutan Orang Dunia Ketika Orang Dunia Dusta Jangan Ikut Ikutan Dusta Ketika Orang Dunia Memeras Jangan Ikut Memeras Ketika Orang Dunia Terima Suap Jangan Ikut Suap Ketika Orang Dunia Menyuap Soko-sokoan Jangan Ikut Menyuap Soko-sokoan Tapi Mungkin Berapa Di antara Kita Kita Berkata Tapi Pak Itu Di dunia Sirkuler Dunia Usaha Pekerjaan Itu Tidak Mudah Sekitar Kehidupan Itu Yang Menyokok Kalau Aku Tidak Lakukan Maka Semuanya Tidak Jalan Ini Tidak Keluar Ini Tidak Jalan Saudara Jangan Ikuti Ketanda Orang Tapi Ketika Kita Perhadapkan Seperti Itu Sama Seperti Ketika Anda Ada Satu Tempat Dan Anda Ditodongkan Pistol Atau Pisau Hidup Atau Berikan Sekarang Ketika Anda Ditodong Seperti Itu Apa Yang Anda Lakukan Anda Berikan Sertangan Anda Ketika Anda Ditodong Tentunya Anda Tidak Berikan Aku Orang Kristen Aku Tidak Mau Tidak Pasti Hidup Tidak Hal Yang Sama Ketika Anda Ada Di Dunia Pekerjaan Usahamu Anda Ditodong Dan Kalau Anda Tidak Lagi Berikan Maka Mata Pencaharian Kehidupan Anda Ditodong Tapi Anda Dari Pribadi Anda Kita Tidak Perada Inisi Atau Kita Mengokok Mengokok Amen Itu Yang Dikatakan Kita Ini Hidup Di Dalam Kebenaran Kalau Orang Dunia Fitnah Kita Tidak Mengobarkan Fitnah Perkataan Yang Tidak Jelah Jauh Nah Ketika Kita Hidup Di Dalam Kebenaran Berkata Tidak 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 Seperti Orang Tinggal Aman Di Tempat Tempat Tidak Benteng Tinggi Tempat Tempat Aman Tempat Yang Tinggi Tempat Itu Artinya Tempat Yang Aman Tidak Lindungi Ketika Ada Malapetaka Anda Tidak Mengalas Ketika Ada Banjir Ada Tempat Yang Tinggi Itu Tempat Yang Alhamdulillah Taruh Anda Sini Anda Lindungi Perbedaan Tapi Dimulai Pilihan Bukan Hanya Tuhan Taruh Anda Tempat Yang Alhamdulillah Saudara Hari Kalau Anda Bangun Rasa Aman Keamanan Dan Kekuatan Dengan Prinsip Kebenaran Ini Habis Kita Tidak Tidak Perbedaan Kenapa Karena Alkitab Dikatakan Dunia Ini Sedang Guncak Dunia Ini Sedang Menuju Pada Jangan Saudara Prediksi Boleh Katakan Semoga Sesuatu Hal Seperti Tapi Pegang Janji Kalau Hari Ini Semua Diprediksi 2023 Itu Tahun Yang Tidak Mudah Itu Bukan Sesuatu Yang Barat Alkitab Sudah Mengatakan Bukannya 2023 Nanti Selanjutnya Semuanya Akan Gondang Tidak Pernah Dunia Ini Aman Tapi Perbedanya Ada Aman Buat Anak Tuhan Ketika Kita Hidup Dalam Dunia Tentara Anda Bahkan Dijan Roti Disediakan Air Minum Terjang Tuhan Tidak Akan Pernah Permalukan Anda Masa Orang Benar Harus Minta Minta Tapi Justru Dari Kesesakan Dari Goncangan Akan Muncul Yang Namanya Emas Menjadi Kesaksian Selalu Yang Terjadi Seperti Itu Bahkan Bukan Buat Anda Anak Cucu Orang Benar Itu Tidak Meminta Tuhan Berjalan Berapa Milit Depan Sampai Anak Cucu Biar Tuhan Sanggup Angkat Dan Kebenarannya Firmannya Apakah Ini Di Depan Dalam Tidak Firman Berkata Kau Besertaku Tidak Maka Maka Kuat Rok Dan Jiwaku Tangan Tuhan Tuhan Selalu Ku Nantikan Di Setiap Langkah Ku Percaya Dengan Sayap Mu Ku Akan Terbang Mengangkat Tanganku Aku Berserah Kau Ku Nantikan Kau Yang Ku Semang Yesus Yesus Ku Rajaku Itu keputusan Saudara Itu pilihan Satu Tuhan Ada sebuah pilihan Yang tepat Dalam Tuhan 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 Beri tepat tangan Terbaik Alhamdulillah Haleluya Yang ketiga Saudara Saudara Kebenaran Itu akan Menghadirkan Damai Satra Tuhan Lihat Yesaya 32 Dimana Ada kebenaran Disitu Akan Tunggu Damai Satra Dimana Ada kebenaran Disitu Akan Tunggu Damai Satra Akibatnya Apa Dan Akibatnya Kebenaran Ialah Ketenangan Dan Ketenangan Untuk Selama Laman Kalau Hari ini Anda Menteri Kenapa Pernikahanku Tidak Keteng Tidak Kenapa Pernikahanku Keluarga Tidak Keteng Tidak Tanyakan Jangan Tanyakan 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 Tidak Apakah Kebenaran Ada Ketenangan Apakah Kebenaran Itu Ada Dalam Keluarga Kita Karena Ketika Ada Kebenaran Ada Damai Satra Kalau Hari Pekerja Bekerja Usah Menurut Sampai Bagaimana Di mana Kebenaran Ada 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 Orang Yang Kesam Dengan Ada Akan Menjadi Tim Sampai Saudara Segala Kesuksesan Keterangan Sampai Kembali SDF Itu Akan Menjadi Aset Yang Paling Berharga Selalu Aset Yang Maling Berharga Itu Bukan Seberapa Banyak Benar Modal Itu Tapi Aset Maling Berharga Sebagai Sukses Sampai Itu Sampai Dan Itu Harus Dimulai Dengan Kebenaran Karena Disitu Ada Jangan Sang Ada Tegak Taman Taman Hadirkan Kebenaran Dalam Atas Usah Tidak Bukan SDF Yang Merupakan Aset Berharga Tapi Sama Dalam Bayang Kenapa Di Tempat Ini Ada MS Kenapa Ada Segit Karena Kita Mata Kebenaran Ada Dalam Setiap Kehidupan Kerja Inlah Mengetah Karena Ketika Ada Kebenaran Ada Dan Kerja Ini Tidak 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 Tapi Kalau Anda Tergan Ketengar Makanya Kita Tidak Pilih Semua Tuhan Tidak Mereka Tidak Dari Kelowongan Sosial Seperti Apa Dan Kelompok Masyarakat Seperti Apa Semua Itu Berhadiran Anda Berharga Tidak Dan Semua Latar Belakang Anda Kelembangan Anda Kekuatan Anda Tetapi satu hal dengan semua kelemahan dan keterbatasan anda, kekuatan anda, di sini diletakkan sebuah ketenangan. Maka, ini akan dikeluarkan. Anda akan membawa damai, anda akan menghasilkan ketenangan, anda akan menghadirkan kekuatan. Anda akan melihat sebuah keluarga yang diubahkan, anda akan melihat sebuah pelayanan yang akan dilajukan pelayanan. Anda akan melihat sebuah pelayanan yang diubahkan. Nah, saudara, yang ketiga, yang tiga kita sudah lihat, kebenaran menghadirkan damai sejahtera. Nah, sekarang kita akan melihat tiga hal yang lain. Mengapa rasa lapar dan haus menjadi syarat untuk kita, itu bisa dikuasai. Karena firmatan katakan, berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ia akan dikuasai. Nah, saudara, yang pertama, seorang lapar dan haus, itu merupakan tanda kehidupan. Orang yang hidup, orang yang bernyawa saja yang akan merasakan lapar dan haus. Yang membuat orang lapar dan haus, dia akan makan dan minum. Nah, coba lihat satu bagian firman Tuhan Markus 5 ayat 41-43. Ini adalah kisah Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus yang mati. Pada satu kali, saudara, ada seorang pemimpin rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia datang kepada Yesus karena anaknya perempuan sakit dan hampir mati. Dan dia berkata, datanglah, anakku itu sakit dan hampir mati. Dan Yesus digerakkan 16 kasihan yang mengikuti Yairus. Tapi di tengah perjalanan ada interupsi. Seorang perempuan pendarang sudah 12 tahun. Dia menjamah cipta Yesus. Dan Yesus diinterupsi beruntung dan turun waktu yang lama. Dan tiba-tiba ada orang utusan dari rumah Yairus yang berlari, kata-kata, apa gunanya kau merepotkan agar kau anak-anak selamat. Tapi Yesus tetap berjalan dengan kau. Nah, saudara, apa yang terjadi? Yesus ikuti Yairus ke rumah Yairus. Ayat 41. Ini istabat 43 mengisahkan apa yang terjadi. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, Talitako yang berarti, Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat, Yesus berpesan mudah mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu, artinya ada berikut yang Yesus lakukan. Iya, Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, Hal yang pertama kali Yesus ingin untuk dilakukan ketika anak ini bangkit. Anak ini bangkit. Yesus berkata, Beri anak ini makan. Yesus berikan perintah untuk mereka memberi anak ini makan. Kenapa? Karena anak ini sekarang tidak. Dia sebelumnya sakit. Seorang sakit itu pasti. Dia rasa lapar hausnya. Itu berkira berkandilah. Tapi anak ini sakit, maka. Yesus umurnya ketika anak ini hidup, Yesus merintahkan hal yang pertama. Beri anak ini makan. Karena lapar dan haus itu menunjukkan akan kehidupan. Artinya saudara, Kalau hari ini anda itu lapar dan haus akan kehidupan. Itu menunjukkan bahwa kita ini hidup. Kita ini harus bersyukur kalau gereja ini harus lapar. Karena itu menjelaskan gereja ini gereja hidup yang hidup. Dan Yesus itu ingin. Setiap gereja ini itu gereja yang hidup. Nah bagaimana gereja ini bisa menjadi gereja yang hidup? Itu ketika setiap kita ini hidup. Kalau pas ini hidup. Kita memiliki rasa lapar dan haus. Anda datang ke tempat ini. Anda akan rugi kalau anda datang ke tempat ini. Anda tidak mengetahui asal kebenaran. Setiap firman Tuhan dibagikan. Kita tidak punya rasa lapar dan haus. Kita pulang dan waktu itu di luarnya ditanya. Ada firman Tuhannya apa? Apa ya? Kamu dapat apa? Aku tidak dapat apa-apa. Sama ada. Laki saudara. Anda harus datang dengan rasa lapar dan haus. Yang menjelaskan bahwa kita ini hidup. Kita ini keluar dari kebenaran. Secara lihat. Ketika saya tidak melayani dunia. Saya hadir di ibadah sebagai jemaat. Ada hamba Tuhan. Siapapun yang melayani dunia. Saya pasti. Akan pastikan. Saya berpikir dengan hati. Saya melapati haus. Saya selalu ketika saya dengar firman Tuhan. Yang saya tahu itu firman Tuhan. Saya berpikir dengan firman Tuhan. Firman itu membangun saya. Saya akan berkata amin. Yes. Kenapa? Karena ketika saya berkata amin. Artinya firman Tuhan. Aku percaya. Aku sepakat. Maka firman itu tinggal diri saya. Saya akan pulang. Saya mungkin akan lakukan aktivitas. Dan saya akan ternak kembali firman Tuhan. Gomba itu kan seperti itu. Ketika dia ditaruh di padang yang berumput hijau. Apa yang dia lakukan? Kalau gomba itu ditaruh di padang rumput hijau. Dia akan potong dengan mulutnya. Setiap rumput dia potong. Langsung apa? Dia tidak akan punya. Dia telah. Dia potong. Dia masukkan dalam perut. Dia potong masukkan dalam perut. Setelah itu dia berbaring. Nah ketika dia berbaring. Itu yang di perut ini dikeluarkan. Dia cernak. Dia tinggal. Dia tinggal. Dia tinggal. Dia tinggal. Dan dia telang kembali. Ketika dia lakukan itu. Ini mendatangkan kehidupan. Nah kita harus punya lapar haus. Ketika misalkan korporat. Kalau Anda kedatang pada padangnya. Kalau Anda berbaring. Berbaring tentang kekuatan. Amen. Ketika individu pribadi harus disatukan. Misalkan korporat. Atmosfer korporat. Aduh selapar. Anda akan berbaring. Hal yang awal. Ini kenisal. Jangan. Tuhan tinggal. Gereja hidup. Amin. Berita pertanyaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara. Yang kedua. Kenapa orang lapar dan haus. Itu yang dipuaskan. Karena lapar dan haus. Itu merupakan. Yang kedua. Yang pertama. Tangga kehidupan. Yang kedua. Tanda kesehatan. Soalnya tubuh yang normal. Tubuh yang sehat. Tubuh yang berfungsi dengan baik. Pasti merasakan lapar dan haus. Secara termatur. Nah kalau lapar dan haus. Itu hilang. Atau mulai berkurang. Maka kita dengan mudah. Kita akan mengimpulkan bahwa sistem. Tubuh kita ini sebenarnya. Tidak berfungsi. Secara normal. Atau mengalami. Masalah. Karena adanya sakit. Penyakit. Penyakit. Masalah. Atau mungkin. Sarviskis. Atau jiwa. Sehingga. Itu mempengaruhi. Lapar dan haus. Nah. Saudara. Tuhan itu menggunakan tubuh jasmani kita. Sebagai contoh. Dari keadaan manusia. Roh kita. Karena. Manusia itu terdiri. Tiga bagian tubuh. Dan jasmani ini. Roh dan jiwa. Nah. Tiga unsur yang ada pada manusia itu. Juga butuh yang namanya makanan. Tubuh kita itu. Makanannya beragam. Anda sudah makan. Belum. Kalau belum. Nanti pulang. Makan. Di sini. Baik di sini ya. Nah. Tapi kita hari ini. Di tempat ini kita makan sama-sama. Itu apa? Makanan roh. Roh. Roh kita itu. Juga aus dan rata. Roh kita itu. Juga harus makan. Apa makanan roh. Makanan roh. Itu baca firman. Renungkan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Berdoa. Nyembah Tuhan. Itu makanan roh. Makanan jiwa apa? Refresing. Sirahat. Ya. Tamasya. Ya. Nah. Saudara. Saat roh kita tidak lagi punya lapar dan haus. Tuhan. Maka kemungkinan besar. Itu sedang agama salah. Dengan pikiran. Manusia roh kita sudah kehilangan keinginan untuk mengkonsumsi. Asupan rohani. Dan tentunya itu perlu diwaspangan. Dan itu menunjukkan sesuatu yang penting. Sesuatu tidak bisa. Apakah roh kita sakit? Bisa sakit. Apalagi kalau sudah mulai ada penolakan. Penolakan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan rohani. Dan mulai. Amal saham. Amal saham. Amal saham. Amal saham di depan. Nah ketika itu terjadi artinya apa? Bukan yang sakit. Tapi kematian rohani. Mulai. Sedang terjadi. Nah saat roh seseorang sakit. Ini yang terjadi. Dia muak dengan perkara-perkara rohani. Dampak selanjutnya. Dia akan mulai cari pegangan. Kekuatan hidup. Dari hidupnya. Dampaknya itu sangat-sangat. Fatal. Kenapa? Karena dampaknya akan membuat seluruh sendi kehidupannya. Berubah perlahan. Tapi pasti. Mulai-mulai. Terus. 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 Kenapa? Kenapa? Alkitab sendiri yang katakan. Pekerjaan kuasa kegelapan mencuri membunuh pembina sendiri. Kuasa kegelapan mulai mengambil alih tempat. Tuhan. Tidak pernah roh seseorang mendatangkan kehidupan pekumbun. Dikatakan mencuri. Dia curi. Damai. Suka cita. Dinasih. Dia bunuh. Dia dinasakan. Yang sebabnya yang terjadi adalah pembusukan. Kematian. Orang yang sebelumnya. Dia dinantikan oleh orang. Kalau orang yang hadir. Pasti menyegarkan. Menghadirkan. Kesegaran. Kasih mengalirkan. Tapi. Ketika orang ini hadir. Tadinya. Semuanya baik. Tandang. Tandang. Katanya. Tandang. Tertinya. Orang ini. inspiran. Tari Mythos. hmm. Model. Dorong. Pencuri tinggal orang ini. Tidak mengucapkan pengusukan atau�ahan. Di dalam yang terjadi pembusukan. Kematian makanya keluar apanya. Tidak dirima. Tidak mengucapkan kematian. Tidak mengucapkan kematian. Tidak mengucapkan itu. Yang ketiga, saudara, yang terakhir Kenapa? Orang yang haus dan lapar Itu yang akan dipuaskan Karena yang ketiga Lapar dan haus itu menunjukkan Tandang kita yang kenyat Kalau kita sudah kenyat Tidak perlu lagi kita dipuaskan Nah, setiap orang Percaya itu pasti kita akan Mengawali dengan roh yang Lapar dan haus Ketika saya cinta, ketika saya bertobat Lahir, baru menerima Yesus Dan dipakai, saudara Saya punya kerinduan yang kuat Ada rasa haus dan lapar Lebih lagi beribadah, lebih lagi Saya bisa menjadi orang yang Hadir, saudara, di semua Ibadah saya hadir, saudara Bahkan, ya kegiatan Ada doa puasa, saya hadir Saya tidak pernah bola Ada kerinduan rasa haus dan lapar Saya percaya ini di alam Karena roh kita dihidupkan Kita diberi hati yang baru Yang seringkali kita dengar Dinamakan kasih mula-mula Cinta mula-mula Tapi yang menjadi pertanyaan Saudara Kalau hari ini Kita tetap sebagai orang percaya Kita tidak lagi merasakan Yang lapar dan gagakan perkara-perkara Kerajaan Ini menjadi sesuatu Yang perlu Untuk kita kores Mungkin adakah kita ini Sudah terlalu banyak Hidup kita itu penuh Dengan perkara-perkara dunia Pagi Sudah kita buka Apa Film Korea Sampai malam Filmnya nangis Kita ikut nangis Filmnya galau Kita ikut galau Atau apa Hobi bisa Kalau ada yang salah dengan hobi Tapi kalau Anda dikenyangkan Fokus Anda nyari Tuh Sudah tidak ada keinginan Bersekutu dengan pribadi Dan sambil dengan doa Merempukan doa Berdoa Mengucok siapa Doa kita sudah memulai kehidupan Kehidupan Ada doa makan Doa tidur Tidak ada lagi Persebutan keadaan Anda menyembunyikan Kalau sudah seperti itu Anda tidak cepat Koreksinya Pasti Doa makan pun sudah Tidak ada lagi Atau yang lain Bisa juga Karena Anda terlalu sibuk Dengan kepentingan Kepentingan diri Anda Fokus Anda Dari diri Anda Fokus Anda Dari diri Anda Ini yang sebenarnya Sedang setan Lakukan Dia membuat Begitu banyak Orang Orang Kalau dia tidak bisa Satukan Dia akan membuat Begitu banyak Orang Kuas dengan hal Hal Dari Mati Dari Tidak ada lagi Tapi ketika kita Seperti Kehilangan Fokus Dari Kepentingan Kepentingan diri Apa yang terjadi Kita mulai Teralihkan Terteluskan Dan segala Yang kita pikirkan Seperti hal Kalian Pertata Kita berpikir Ini paling penting Yang paling berguna Buat Pidu kita Tapi justru Yang terjadi Apa Kita keinginan Perbangkiran Kita berdurak Sekarang Sudah terakhir Rasanya Ada kekosokan Yang membuat Kita merasa Itu Kosok Membuat Kita Tidak jelas Itu Apa Yang sebenarnya Kita merasa Karena Sebenarnya Kita sudah Mulai Tertau Padahal Yang Di mana Semua Tidak Orang Yang Yang Amsal 27 Yang Terakhir Orang Yang Kenyang Menginjak Injak Madu Tetapi Bagi Yang Orang Yang Lapan Segala Yang Dirasakan Manis Soalnya Kalau Orang Kenyang Dikatakan Madu Pun Dia Injak Injak Tetapi Orang Lapar Segala Yang Pahit Dirasakan Manis Itu Sebabnya Kalau Kita Tak Kehilangan Rasa Lapar Dan Haus Kita Tak Teperah Haus Mengalami Sesuatu Yang Ternyata Kita Karena Orang Yang Kenyang Madu Kita Tahu Ini Bermanfaat Kita Tahu Ini Bermanfaat Kita Tahu Ini Akan Membuat Kehidupanku Ngalam Sebuah Level Tapi Kita Tahu Kita Kenyang Sehingga Kita Inca Artinya Apa Kita Apekan Kita Rengan Nah Yang Pertanyaan Bagaimana Kita Memiliki Lapar Dan Haus Akan Kebenaran Yang Pertama Saudara Kita Ini Harus Dipulihkan Disehatkan Terlebih Karena Ketika Kita Kailara Sehaus Dan Lapar Pasti Ditunggu Kaksinya Ada Sesuatu Yang Tidak Normal Nah Kita Harus Disehatkan Kita Ini Harus Dipulihkan Bagaimana Caranya Tidak Daling Lain Tapi Di Atas Segala Tabin Jadi Yesus Datang Akui Kelemahan Kita Akui Segala Dosa Kita Minta Pengampunan Kepada Tuhan Yang Kedua Saudara Buat Ambil Keputusan Untuk Kita Ini Lapar Supaya Kita Dinyatkan Caranya Bagaimana Puasa Ambil Keputusan Untuk Berpuasa Ada Banyak Cara Model Kita Berpuasa Tapi Puasa Yang Benar Itu Dia Saya 58 Et 67 Nanti Baca Kuasa Itu Bukan Hanya Mengurangi Konsumsi Makan Minum Itu Benar Salah Satunya Tapi Ada Begitu Banyak Kuasa Yang Lain Perlu Kalau Anda Terikat Gadget Kuasa Gadget Kalau Anda Terikat Eci Kuasa Eci Ambil Keputusan Kalau Eci Itu Membuat Anda Kenyang Dari Pagi Sampai Malam Ada Ada Pegangan Kuasa Yang Kedua Yang Ketiga Yang Terakhir Yaitu Melayani Sepening Sekali Melayani Melayani Kita Membawa Kita Untuk Tidak Berfokus Melayani Membawa Kita Kita Mulai Menyediakan Hidup Kita Menjadi Sarana Wadah Untuk Kehidupan Kuasa Kasih Pengurapan Tuhan Melalui Melalui Hidup Kita Suara Seringkali Saya Bagikan Saya Tekankan Kenapa Perbedaan Danau Galilea Dengan Laut Mati Bukankah Danau Galilea Dan Laut Mati Kalau Anda Buka Alkitab Anda Terlaka Kedua-duanya Danau Galilea Mau Laut Mati Dualiri Dari Satu Mata Air Air Yang Sama Yaitu Dari Sungai Yordan Tapi Tapi Perbedaannya Ketika Danau Galilea Dialiri Air Sungai Yordan Dia Mengalirkan Kembali Kalau Anda Bawa Kalau Anda Ke Israel Anda Akan Dibawa Ke Danau Galilea Dan Anda Selaku Apa Setelah Anda Visata Danau Galilea Anda Akan Diajak Makan Makan Ikan Ikan Itu Hasil Tangkapan Danau Galilea Murid Yesus Kan Juga Menjadi Penjalan Ikan Di Danau Galilea Di Danau Ada Begitu banyak Kehidupan Sekali Sekali Coba Walaupun Ikannya Kayak Ikan Jair Tapi Danau Galilea Danau Galilea Tapi Perbedaannya Dengan Laut Mati Danau Galilea Ada Begitu Banyak Kehidupan Laut Mati Dan Terima Aliran Dari Sunil Tetapi Untuk Mengalirkan Kembali Dan Tidak Jadilah Orang Hari Yang Aku Mereka Mungkin Anda Akan Di Isi Selalu Dengan Kasih Yang Maha Pura Panela Wah Iwan Yang Maha Tempat Hidup Anda Tempat Pusat Kehidupan Di Maha Ada Orang Dekat Yang Anda Mereka 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 Segat Dekat Anda Mereka 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 Sedorong Setiap Budaya Sudari Mereka Anda Dari Tempat Ini Untuk Kita Bersama Sampai Bermudadan Bersimpun Tapi Menemukan Rencana Penggian Tuan Dalam Ketua Dua Petrus Pasal Yang Kedua Bermudan Berkata Kita Ini Adal Batu Yang Hidup Bagi Pembangunan Rumah Rohani Anda Dan Saya Bawa Dipimpin Tuhan 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 Kita Ini Mungkin Batu Yang Mati Tapi Kita Tuhan Tuhan Kita Menjadi Hidup 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 Ketua Hidup Kita Tidak Lagi Mati Untuk Bekara Dunia Tapi Hidup Kita Siada Benih Ilahi Surga Investasikan Benih Ilahi Dalam Kehidupan Kita Kita Menjadi Bagu Yang Hidup Kita Akan Bisa Pakai Perkara Perkara Pekerjaan Surga Bukan hanya hidupmu Tapi melalui hidupmu Akan menghadirkan kehidupan Kok hari ini ada Ada di tempat Dan Anda lihat Ada begitu banyak Di gereja ini Yang masih begitu banyak kelemahan Kurang ini, kurang ini Di sana bolong, di sana bolong Di sana bolong, di sana bolong Justru, itu membuat Anda Harus mengerti, izinkan Berbicara pada Anda Kalau Tuhan tunjukkan pada Anda Oh, itu di BAU Oh, itu di Multimedia Oh, itu di Asia Oh, itu di SM Harusnya itu seperti ini Masih punya banyak kelemahan Itu menjelaskan Bahwa Anda ada di tempat Untuk Anda itu bisa melihat Tapi Anda Tuhan mau ada di tempat itu yang bolong Sehingga yang bolong itu tidak akan menjadi bolong Yang lemah itu tidak akan menjadi lemah Karena Anda punya kekuatan di sana Tapi kalau kita hanya sekedar lihat Bolong, dan kita kritik Kita bertanya Apakah kita ingin puji Atau kita masih ingin Atau kita masih ingin puji Karena surga kita Tersingkati Atau kita Amin Beri tempat yang terbaik buat Tuhan Haleluya Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri Kita datang kepada Tuhan Terima kasih